Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau bikin Beauty How Ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu Karena aku udah buat teasernya di instagram stories aku Dan kalian udah penasaran banget Produk-produk apa aja yang aku beli Semua produk yang aku beli ini Aku belinya di Tokopedia by me Dan aku super Kalap banget Parah belanja make up Ya mostly sebenernya ini kayak make up, skin care Yang berhubungan dengan aku lah pokoknya Nah ini banyak banget yang aku beli Yang mau aku share ke kalian Nah untuk kalian mau tau apa aja produk yang aku beli di Tokopedia by me Dan apa itu Tokopedia by me Sebelumnya jangan lupa untuk like dulu video aku Subscribe channel aku Dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Jangan lupa juga untuk komen di bawah Kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi Terus jangan lupa juga untuk follow instagram aku Namanya akan aku tulis disini Daripada video ini lama Nah sebelum aku kasih tau produk yang aku beli di Tokopedia by me Aku mau kasih tau dulu apa itu Tokopedia by me Ini adalah salah satu fitur terbaru dari Tokopedia Yang kalian bisa pakai untuk memberikan rekomendasi Atau sharing produk yang kalian beli Atau kalian suka dari Tokopedia Dan ini bisa menghasilkan komisi Atau bisa menghasilkan uang juga Nah sebenernya produk-produk yang aku beli di Tokopedia by me ini Ini adalah produk-produk yang aku udah penasaran banget Karena aku ngeliat reviewnya itu bagus Terus aku juga repurchase produk yang emang aku suka banget Jadi ini super duper banyak banget Langsung aja kita ke produk yang pertama Untuk produk yang pertama Ini tuh aku beli mascara dari Maybelline Ini tuh Maybelline Total Temptation Karena aku udah penasaran banget sama mascara ini Banyak yang bilang mascara ini tuh super duper bagus banget Emang mascara Maybelline tuh gak pernah gak ada yang bagus Ini tuh bener-bener bisa membuat bulu mata tuh jadi super lentik banget Parah dan aku penasaran banget Makanya aku beli si Maybelline Total Temptation ini Terus lanjutnya aku repurchase produk kesayangan aku Yang bener-bener aku suka banget Ini ada dari Pixi Ini adalah Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Ini tuh dia kayak setting spray gitu Dan aku super suka banget parah sama ini Ini tuh harganya super duper murah banget Tapi ini bagus banget Kayak pas banget untuk sehari-hari gitu Dan menurut aku ini bagus banget Karena dia tuh bisa bikin makeup tuh jadi tahan lama Ini tuh bisa dipake sebelum dan sesudah makeup Ini aku rekomendasiin banget untuk kalian coba Nah produk selanjutnya yang aku repurchase yaitu dari Emina Ini adalah Emina Cheek Lead Aku beli yang shade-nya Nudie Brown Sebelumnya tuh aku udah punya Terus abis makanya aku beli lagi Aku repurchase produk ini Karena aku super suka banget Ini menurut aku pas banget Kalau misalkan dipake untuk kayak everyday look gitu Kalau misalkan lagi males makeup Aku cukup pake ini aja Itu udah bagus banget Nah kalau misalkan kalian belum tau Ini adalah packaging terbarunya dari Emina Yang sebelumnya tuh gak seperti ini Ini packaging terbarunya Terus dia di dalamnya masih sama Tube seperti ini Tuh Ini gemes banget Lucu banget Warnanya tuh jadi lebih kayak eye caching gitu Dan ini tuh sesuai dengan kayak warna shade-nya gitu Aku super suka banget Terus selanjutnya aku beli dua produk dari Makeover Yang pertama itu aku beli si color stick matte crayonnya Seperti ini Aku beli yang shadenya black Dan ini tuh aku udah penasaran banget Dan warnanya waktu aku liat swatchnya itu super cantik banget Pokoknya untuk semua produk-produk yang aku share ini Kalian bisa cek di profile Tokopedia Bami aku Linknya akan aku taruh di description box Make sure kalian cek di bawah Nah ini tuh aku udah penasaran banget dari lama Ini tuh bagus banget Jadi dia tuh kayak lip crayon gitu Ini bisa kayak multifungsi Kalian bisa pake untuk blush on Untuk apa namanya Eyeshadow Untuk lipstick Warnanya tuh seperti ini Liat Super cantik banget Liat deh tuh Ini tuh dia yang stick gitu Dan ini warnanya cantik banget Parah Kayak nude pink gitu loh Ini tuh yang emang aku suka lipstick-lipstiknya Warnanya seperti ini Ini mau aku coba pake di bibir Tuh Oh my god Ini cantik banget Warnanya parah Nah untuk yang si color stick matte crayon ini Dia juga mempunyai beberapa shade Itu juga shadenya tuh super-duper cantik-cantik banget Produk Makeover yang kedua yang aku beli Yaitu dari si Makeover Powerstay Matte Powder Foundation Ini aku beli yang shadenya itu W33 Honey Beige Karena aku juga udah penasaran banget sama si powder ini Ini tuh katanya tuh super-duper bagus banget Jujur Ini itu adalah powder makeover pertama yang aku coba Sebelumnya tuh aku belum pernah coba yang powder makeover Dia tuh di dalamnya seperti ini Ini dia produknya Dan semoga warnanya tuh pas sama kulit aku Ini dia untuk warna shadenya yang W33 Honey Beige Dia juga udah dapet sponge-nya Dan juga udah dapet kacanya Nah ini tuh powder foundation Jadi kalo misalkan dipake dia tuh kayak ngasih coverage gitu Dan ini tuh bener-bener katanya tuh bagus banget Makanya aku penasaran banget sama si Makeover yang Powerstay Make powder foundation ini Selanjutnya Ini aku beli beberapa foundation Ini ada yang aku repurchase Ada juga yang memang aku penasaran untuk mau aku coba Yang pertama yang aku repurchase Yaitu dari L'Oreal Ini adalah L'Oreal Infallible Pro Matte Ini aku beli yang shadenya 105 Yang sebelumnya udah abis Karena aku pake untuk makeupin klien aku Karena aku suka banget Ini coveragenya gokil banget Bener-bener kayak full coverage banget Dan dia tuh hasilnya matte Nah kalo misalkan kalian wajahnya itu oily Aku saranin ini untuk kalian coba ini Karena ini bener-bener matte banget gitu loh Tapi biasanya kalo misalkan aku gak mau terlalu matte Aku campur sama foundation yang Lebih kayak ke dewy gitu Terus selanjutnya Aku juga beli foundation dari L'Oreal Ini aku penasaran banget mau coba Ini foundation keluaran terbaru L'Oreal Yang seperti ini Pasti kalian udah tau Ini adalah Infallible 24 Hours Freshwear Aku beli yang shadenya itu 200 Golden Sand Dan aku udah ngeliat reviewnya Kalo si foundation ini dia tuh kayak full coverage Cuman dia tuh kayak light gitu ringan banget dipakenya Hasilnya pun gak yang terlalu matte Kayak dewy gitu Kayak hampir satin lah ibaratnya Tapi ini bener-bener tahan 24 jam Dan super bagus banget Makanya aku penasaran banget mau coba ini Semoga aja ini shadenya cocok sama wajah aku Ini juga dia udah kayak pump gitu Kalo misalkan yang sebelumnya dia tuh kayak tube gitu kan Selanjutnya aku repurchase foundation aku lagi Ini aku beli foundation dari Mustika Ratu Ini yang beauty queen high coverage foundation Ini yang aku repurchase itu yang dewy finish Dan aku super suka banget sama foundation ini Yang sebelumnya tuh udah abis aku pake Karena emang aku suka banget sama foundation ini Ini tuh harganya juga super duper murah banget Parah Ini aku beli yang shadenya itu nude beige by the way Untuk produk di dalamnya dia tuh seperti ini Udah ada pumpnya Ini tuh aku bener-bener suka banget sama si Mustika Ratu yang beauty queen ini Harganya pun terjangkau Ini tuh murah banget dan kualitasnya menurut aku oke banget Ini tuh ada yang dewy finish dan ada yang matte finish Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama kulit kalian Terus selanjutnya aku juga repurchase Ini foundation kesayangan aku yang emang aku sering banget pakein ke klien aku Ini dari Maybelline yang super stay Aku repurchase yang shadenya 128 warm nude Karena yang sebelumnya juga udah abis Karena biasanya ini aku pake untuk kayak campuran foundation Ini bagus banget parah Ini tuh bener-bener kayak tahan banget 24 jam Tapi dia tuh hasilnya tuh bener-bener kayak matte banget Jadi kalo misalkan kalian kulitnya oily Nah ini cocok banget Ringan banget dipakenya Terus bener-bener kayak coveragenya oke banget Kayak medium tuh full coverage Kalian bisa build up untuk jadi full coverage Terus harganya pun terjangkau banget menurut aku Dan kalian sebenernya bisa dapetin di beberapa kontra Maybelline Selanjutnya aku beli 2 produk dari Milani Karena aku udah super penasaran banget Produk yang pertama aku beli primernya Ini tuh Milani Prime Lead Face Primer Strobing Plus Pore Minimizing Jadi tuh primer ini tuh bisa untuk bikin glowing dan mengecilkan pori-pori Biasanya primer itu cuma kayak fungsinya satu doang Kalo misalkan untuk strobing ya strobing Kalo misalkan untuk pore minimizing ya pore minimizing Tapi satu produk ini tuh dia bisa untuk kedua-duanya Dan ini adalah yang aku cari Terus produk yang kedua yang aku beli dari Milani Ini tuh setting spraynya Ini yang Make It Dewy Sebelumnya aku punya yang Make It Less Dan itu aku udah suka banget Karena dia tuh bener-bener bisa nahan makeup tuh Jadi bener-bener kayak lama banget gitu loh Long lasting makeup aku Kayak stay in place Nah sekarang aku penasaran untuk coba yang Make It Dewy-nya Jadi ini tuh setting spray Cuman hasilnya tuh bikin makeup tuh lebih keliatan kayak dewy finish gitu Aku tuh lagi suka sama makeup-makeup yang dewy Makanya aku pengen banget cobain si Milani yang Make It Dewy ini Nextnya pindah ke skincare Aku beli beberapa skincare disini Setelah tadi banyak makeup Sekarang aku punya skincare Sebenernya untuk skincare gak banyak Produk yang pertama yang aku beli ini adalah dari The Ordinary Karena aku bener-bener cocok banget sama The Ordinary Kalo misalkan kalian tau dan kalian udah ngikutin aku dari lama Aku tuh bener-bener kayak suka banget sama produk-produk dari The Ordinary Mau foundation-nya, mau skincare-nya Nah ini tuh aku beli skincare The Ordinary yang Letic Acid 10% plus HA Ini tuh dia kayak untuk exfoliating gitu Sebelumnya tuh aku udah pake yang niacinamide Udah pake yang salicylic acid Aku juga udah pake yang alfa arbutin Dan itu semuanya cocok banget di wajah aku Itu membuat kulit aku tuh lebih kayak Apa ya? Keliatan gitu lah perbedaannya pokoknya Dan aku sekarang mau coba sih yang Letic Acid ini Semoga aja ini cocok sama aku Dan bisa membuat perubahan juga di kulit aku Terus selanjutnya aku juga beli cleansing balm Tapi ini aku beli yang travel size-nya gitu dari Hemis Nah kalo misalkan kalian tau juga Aku udah pernah bahas dua produk ini Aku tuh suka banget sama cleansing balm ini Menurut aku kalo misalkan kalian mau menghapus makeup yang bener-bener kayak heavy makeup banget Yang full makeup Aku saranin kalian pake cleansing balm Karena cepet banget untuk menghapus makeupnya Bener-bener kayak bersih banget Ini aku sengaja beli yang travel size Karena ini biar aku bisa bawa untuk kemana-mana gitu loh Untuk kayak traveling Ataupun kemana yang tinggal aku masukin aja Nah Itu kecil seperti ini Harganya pun murah banget Parah Ini aku beli Lupa deh kayak harganya berapa Tapi ini murah banget Nah ini dia untuk produk di dalamnya Untuk yang ukuran travel size Ini menurut aku sih mini Tapi ini bisa kalian pake 4-5 kali Jadi menurut aku kayak Uh Lumayan banget kan Ini aku beli 2 produk gitu Untuk aku stock gitu Terus aku juga beli Ini untuk bibir aku Ini dari Laneige Ini Laneige Lip Sleeping Mask Dan aku penasaran banget Sam produk ini sebenernya Karena banyak yang bilang Kalo si Laneige ini tuh bagus banget Kayak untuk bibir Bisa untuk bikin bibir tuh lembab banget Dan gak pecah-pecah Secara bibir aku tuh kayak Kering banget dan gampang banget Untuk kayak pecah-pecah gitu Ini aku penasaran Aku beli yang travel size dulu Karena yang full size-nya Lumayan mahal Jadi aku coba dulu Yang travel size-nya Selanjutnya kita pindah lagi Ke makeup lagi Aku beli eyeshadow palette Dari Focalure Ini adalah eyeshadow palette Terbarunya dari Focalure Ini aku udah penasaran banget Pas aku liat kayak Wah gila sih ini warnanya Super-percantik banget Parah Nah di dalamnya tuh Produknya seperti ini Oh ya aku buka dulu Seperti biasa Untuk di dalam produknya Focalure itu ada kayak Kayak kartonnya lagi gitu Biar produknya tuh gak pecah Nah ini dia Produk di dalamnya Seperti ini Tuh Super cantik banget Dan ini menurut aku Paletnya tuh agak lumayan berat Dari palet-palet Focalure yang sebelumnya Ini tuh eyeshadow paletnya Dan kalian harus liat Warna di dalamnya Tuh aku Ambil dulu ya Plastik ini ya Dan kalian harus Siap-siap liat Setu Dua Tiga Oh my god Liat Super-duper cantik banget Warnanya tuh Wah gila sih Ini warnanya sih Emang bener-bener cantik-cantik banget Liat Ini juga udah dapet kacanya Tuh Ini lumayan berat sih Untuk ukuran kacanya Bukan kayak kaca plastik gitu Menurut aku Tuh liat Ini warnanya Cantik banget Parah Disini tuh ada beberapa matte Dan ada beberapa shimmernya juga Tapi menurut aku Ini tuh lebih ke shimmer Bukan yang kayak Press glitter gitu Nah untuk eyeshadow ini Di bawahnya Ini dia tuh udah ada nama-namanya gitu Aku mau coba Swatch beberapa warnanya Aku mau coba yang Ini yang namanya Plum Baby Ini tuh warna matte-nya Ini anus banget sih Dan wah gila sih Gokil pigmentasinya Ini aku mau coba lagi Ini yang cherry pop Nih Yang di atasnya Liat warnanya juga Ya ampun Ini aku taro sini Wah Biasanya warna-warna matte Spocalure Dia tuh gak sepigmented ini Cuma ini bener-bener Pigmented banget Gila Terus aku mau coba Shimmernya Ini yang Coba ya Aku mau yang champagne Ini juga alus banget Liat Aku taro sini lagi Disini Wihdiu Wah Ini cantik banget Satu lagi Satu lagi Aku mau yang Coba yang nebula Nih Yang ini Aku udah penasaran banget Sama warna ini Nih Liat Kan Dipegang Ini aku mau taro sini ya Coba Wih Gila 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 Nyerah Disana Focalure Ini menurut aku Cuman bawah satu palette Ini menurut aku Udah pas banget Karena semua warna tuh Ada disini Dari warm sampe yang cool tone Semua warnanya tuh Ada disini Aku penasaran banget Mencoba ini Aku mau mainin palette ini Terus selanjutnya Aku beli produk Dari Local product Ini dari SK Cosmetics Ini adalah Menjadi new favorite Local product aku Setelah DLP Karena aku bener-bener suka banget Aku kemarin nyobain yang Apa namanya Blush on travelnya Yang baru ini itu loh Dan sekarang Aku beli yang SK The Goddess Cheek Palette Yang shade-nya itu Athena Dia ada Dua shade Athena sama Aphrodite Kalau gak salah Dan liat Packaging di dalamnya Kalian Super cantik banget tuh SK tuh selalu ekstra Makanya aku suka banget Sama local product sekarang Nah ini tuh Face Palette Jadi dia udah ada bronzer Udah ada blush Udah ada highlighter-nya juga Dan kalian harus liat Warna di dalamnya Wow Liat ini dia Untuk warnanya Dia juga udah ada kacanya Terus Ini dia Warnanya super cantik banget tuh Ini udah ada bronzernya Udah ada blush on Dan udah ada highlighternya Dan sebelumnya Yang Aphrodite Dia tuh warna bronzernya tuh Lebih kayak light banget Jadi emang dipake tuh Untuk yang light to medium Untuk skin tone yang light to medium Nah kalo untuk yang Athena tuh Bisa kayak medium to ten Karena si bronzer ini tuh Lebih kayak dark gitu Makanya aku beli yang Athena ini Biar kayak lebih nyala gitu bronzernya Ini super cantik banget Nggak deh warnanya Aku gak tega memakainya tuh Gila ya Selanjutnya aku beli beberapa produk Dari Iris Beauty Yang pertama yang aku beli ini Adalah Namanya itu Blendy Bar Ini tuh untuk membersihkan Sponge gitu Ini yang aku beli itu Yang Kakamber Melon Jadi dia ada beberapa variasi Nah untuk produk di dalamnya Dia tuh seperti ini Tuh Bulet Terus ini dia Dan ini bunganya enak banget Kayak fresh gitu Ada wangi-wangi Melonnya gitu Jadi kalo misalkan ini tuh Dipake untuk bersihin sponge Jadi sponge-nya tinggal ditaro sini doang Untuk sabunnya gitu Terus tinggal dibersihin Next-nya Aku beli dua produk brush Dari Iris Yang pertama itu Aku beli brush yang seperti ini Ini yang A4 Kalo gak salah Ini namanya Pointed Powder Brush Dan ini juga dia udah dapet Kayak pelindung brush-nya gitu Yang kayak jaring-jaring seperti ini Nah Bentuk brush-nya dia tuh Yang kayak lancip gitu Ke atas Seperti ini Dan ini anus banget Woy Bulunya tuh Gila ya Walaupun dia padat Tapi dia kayak dancing gitu loh Ini enak banget Harganya pun murah Sangat banget parah Tuh Dan warnanya cantik gitu loh Terus brush yang kedua Yang aku beli dari Iris Itu yang seperti ini Ini tuh kayak keluaran keduanya Yang pertama kali Iris ngeluarin brush Itu dia warnanya putih seperti ini Baru yang seperti ini Ini tuh yang namanya B4 Di bawah sininya Terus dia juga ada kayak pelindung brush-nya Cuman dia tuh plastik Nah kalo gak salah Ini tuh namanya bronzer brush Nih Jadi dia bentuknya kayak pipih gitu Gak terlalu tebel untuk ukuran brush-nya Terus dia kayak pas banget dipake Untuk pake bronzer gitu Ini enak banget Dan ini alus Banget parah Untuk bulu-bulunya Selanjutnya Aku juga beli face palette lagi Dari local product Ini juga baru aja Launching Dan baru aja keluar Ini aku beli face palette Dari Day Talk About Bentuknya seperti ini Cantik banget parah Aku udah penasaran banget Ini kalo gak salah Dia cuma ada kayak Satu shade doang Atau satu varian seperti ini Ini dari Day Talk About Dan untuk produk di dalamnya Dia tuh seperti ini Terus untuk ukuran face palette ini Menurut aku ini gak terlalu yang besar banget Dan gak terlalu yang kecil banget Menurut aku pas banget Ini tuh compact gitu loh Jadi kalo misalkan dibawa traveling Atau dibawa sehari-hari ini Pas banget menurut aku Nah di dalamnya itu Udah ada 4 shade Jadi udah ada bronzernya Udah ada blush on-nya juga Udah ada highlighter-nya juga Di dalamnya tuh seperti ini Ini dia dalamnya tuh Jadi di plastiknya udah ada nama-namanya gitu Udah ada dua blush di atasnya Namanya Rosewood sama Sienna Terus di bawah sebelah kanannya ini Ini tuh highlighter-nya namanya Quartz Dan ini tuh bronzernya namanya Umber atau Amber Pokoknya sebutin seperti itu Ini dia liat warnanya super cantik banget Terus dia juga udah ada kacanya disini Terus produk yang terakhir Ini tuh electronic Dan ini juga masih masuk ke dalam dunia perbeautian Untuk kalian yang para makeup artis Pasti kalian sangat-sangat membutuhkan produk ini Ini adalah minivan Aku beli minivan ini Karena sebelumnya minivan aku tuh error gitu Suka mati-mati sendiri Dan harus di charge terus Akhirnya aku beli baru minivan ini Karena ini adalah salah satu Yang mendukung pekerjaan aku sebagai makeup artis Ini yang aku beli tuh Meraknya namanya Robot Sebenernya aku gak tau dia tuh dari Cina Atau dari mana Ini ada dua warna tuh Ada warna pink dan ada warna hijau Hijau atau suka gitu Yang aku beli itu yang warnanya pink Nah produknya itu seperti ini By the way Minivan ini tuh bisa dipake juga Untuk kayak ngecharge handphone Jadi bisa dipake juga sebagai kayak powerbank gitu Nah produk di dalamnya itu Kalian udah dapet si minivan nya Seperti ini Ini dia Aku beli yang warnanya pink Super cute banget kan Dan ukurannya menurut aku ini kayak lumayan besar gitu Terus juga udah ada Baterainya dan charger nya Jadi tinggal di charger gitu loh Ini dia Udah dapet kayak USB kabel charger nya Sama udah dapet si baterainya Nah baterainya bisa kalian charger Jadi ini tuh kayak Baterai yang bisa di charge gitu loh Jadi kalian gak usah ganti Gonta ganti baterai Ini mau aku coba dulu Di dalam sini Nih Coba ya Nah Ini dia nyala Ini aku tekan yang pertama Menurut aku Apa namanya Anginnya lumayan besar Terus ini yang kedua Lumayan Lumayan sih Yang pertama tuh besar Yang ini kenceng Dan ini yang ketiga Super kenceng banget Parah Nah itu dia produk-produknya Yang aku beli di Tokopedia by me Kalau misalkan kalian mau tau Produk-produknya apa aja Secara gampang Kalian bisa langsung Cek profile Tokopedia by me aku Linknya akan aku taruh di description box Nah untuk kalian Yang belum punya profile Tokopedia by me Dan kalian juga mau buat Caranya super gampang banget Yang pasti kalian harus punya Aplikasi Tokopedia Yang pasti semua Kalian udah pada punya kan Nah itu juga udah ada akunnya Kalian tinggal aktifin aja Tokopedia by me Terus kalian tinggal Kurasiin produk-produk yang kalian suka Atau kalian beli di Tokopedia by me Terus pasti kalian nanya Cara dapat komisinya gimana kak Nah caranya itu biar kalian dapat komisi Dan dapat ulang dari Tokopedia by me Setelah kalian kurasiin produk-produk yang kalian suka Atau kalian rekomendasiin Kalian copy dan share link profile kalian Ke teman-teman kalian Ataupun ke Instagram kalian Ataupun kemana pun ke sosial media kalian Nah kalau misalkan linknya udah kalian share Terus teman kalian atau followers kalian Beli dari link tersebut Kalian akan mendapatkan komisi dari link itu Nah untuk setiap produknya Itu mempunyai komisi yang berbeda-beda Jadi semakin kalian aktif di Tokopedia by me Kalian share linknya Kalian kurasiin produknya Kalian update terus Terus kalian rekomendasiin produk-produk yang kalian suka Itu juga semakin banyak kalian mendapatkan komisi Super gampang banget kan Kalau misalkan kalian mau mendapat komisinya Nah untuk kalian belum punya Cus tinggal bikin super duper gampang banget Dan kalian juga bisa menghasilkan komisi dari situ Yap segini aja video dari aku Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi Dan semoga juga kalian suka sama video ini Sebelumnya jangan lupa untuk like video aku Subscribe channel aku Dan share video ke seluruh social media yang kalian punya Jangan lupa juga untuk komen di bawah Kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi Thank you for watching guys And see you on the next video Bye-bye Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 subscribe ya